Intro Hai 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 Halo 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 teman-teman semuanya Iya iya apa kabar Ya Kak Tony apa kabar Kak Tony kabarnya alhamdulillah baik Kamu sendiri gimana Aku sehat Lancar Ceria Kita juga berharap teman-teman semuanya Selalu sehat Bahagia dan tetap Semangat Betul begitu Kak Tony Betul sekali Kak Tony Karena sehat itu penting Iya bahagia juga penting Dan semangat juga harus Iya semangat juga harus Untuk tetap bisa beraktifitas Nah agar Kak Tony dan Ciho juga semakin semangat Caranya gimana Kakak? Caranya teman-teman semuanya Klik tombol subscribe Dan loncengnya Agar Kak Tony dan Ciho dimakin semangat Iya karena subscribe dan lonceng itu gratis Tis-tis-tis Tekan subscribe dan lonceng Teng-teng-teng-teng-teng Dan sekarang kita berdua akan Akan apa ya Cihoi? Akan cerita See Sahabat anak sedunia Hei, jangan sedih lagi Jangan menangis lagi Lebih baik kita berkumpul bersama Bergembira Karena orang paling datang sedunia Yaitu Kak Tony Sudah datang Yeay Kak Tony Iya, Cihuy Kak Tony mau cerita apa? Kak Tony kali ini mau bercerita tentang Ini Cihuy Tentang apa kakak? Tentang seekor binatang Binatang lagi? Iya, tapi ada manusianya juga Oh, gitu? Iya, kakinya kakinya Binatang ini gak punya kaki Oh, ular? Bukan ular Terus keong? Bukan juga keong Dia gak punya kaki hidupnya di air Oh, aku tahu kakak Apa? Cacing, Kak Masa cacing? Bukan cacing Cacing kan hidupnya bukan cuma di air Dia bisa di tanah juga Terus apa kakak? Masa kamu gak tahu Yang suka makan cacing Wah, aku tahu Cihuy tahu Ikan Betul sekali Wah, ikan 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 Yeay Nah, ceritanya nih Cihuy Teman-teman semuanya Ceritanya Ada seorang nelayan Dia Sedang memancing Nah, nelayan ini sedang memancing di sebuah danau Tapi Dia gak dapet ikan Padahal dia memancing dari pagi sampai sore Mungkin Tancingannya Kayaknya gak ada umpanya kakak Ada umpanya Apa? Umpanya dikasih pelet Hah? Pelet kakak? Wah, wah, gitu Itu melet Oh, iya Soalnya ya Nah Si nelayan ini Dia mencari ikan dengan memancing di danau Dia gak dapet ikan dari pagi sampai sore Ketika diandak pulang Tiba-tiba Hah? Aku terkejut kakak Belum Cihuy Katanya kan belum ngomong apa-apa Oh, iya Tiba-tiba apa kakak Nah Tiba-tiba Nelayan itu mendapatkan seekor ikan emas yang besar Wah, sudah seagat ya kakak Masa ikan emasnya sebesar gajah? Enggak lah Cihuy Kalau sebesar gajah Nah, nanti nelayannya takut Terus sebesar apa kakak? Pokoknya besar deh Kira-kira sebesar paha si nelayan itu Teman-teman semuanya Oh, berarti asik dong ikannya itu Di gaung tulang terus di nakang Tapi sayangnya Ikannya itu ternyata bisa berbicara Hah? Bicara kakak? Iya Makanya nelayannya juga bingung Nelayan juga bingung Kenapa ikannya bisa berbicara? Terus ikannya bilang Akak kakak Ikannya bilang begini Nelayan Jangan bawa aku pulang Aku 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 ingin berenang disini saja Tolong Lepaskan aku Kata nelayan Kata ikan Oh iya Lanjut lanjut Nah, nelayannya bingung Mendengar kata-kata ikan tadi Nelayan langsung melepaskan ikan Dan ikan itu bilang Nelayan Jika kamu butuh sesuatu Aku akan mengabulkan permintaanmu Kata nelayan Kata ikan Kan yang lingkung ngomong ikan Oh iya Terus kakak? Nah, akhirnya nelayan itu pulang Ketika nelayan pulang Nggak membawakan hasil apa-apa Istrinya marah Kata istrinya Wih Pulang Masa nggak bawa ikan Terus kita mau makan apa? Hah? Tidak ada lauk-pauk Ikan pun tidak ada sama sekali Kata ikan Kata istrinya nelayan Cihuy Oh iya Marah ya istrinya Iya Akhirnya Teman-teman Nelayan itu menceritakan Kejadiannya Ketika sedang memancing di danau Lalu istrinya pun bilang Cepat pergi lagi ke danau Dan minta permintaan kepada Si ikan emas yang besar itu Katakan Kita ingin punya rumah yang besar Kata ikan Kata istrinya Kata istrinya Kata istrinya Iya kata istrinya Terus-terus kakak Akhirnya nelayan itu pun pergi Ke danau untuk menemui ikan emas yang besar Ketika dia menjumpai ikan emas Kemudian Si nelayan itu Mengatakan Kalau dia ingin punya rumah yang besar Yang bagus Pulanglah setelah dari danau Rupanya Hah Rupanya Rupanya Rumah yang gubuk Yang reotnya Si nelayan dan istrinya itu Sudah berubah menjadi rumah yang besar Wah Bagus kakak Bagus Ada garasinya Ada garasinya Pintunya Pintunya banyak Berapa Ya pintunya mungkin ada 20 Wah Berarti rumahnya besar sekali kakak Betul Ternyata istrinya ini serakah Cikuy Istrinya ini masih gak puas Padahal sudah punya rumah yang besar Suaminya si nelayan itu diminta untuk kembali lagi ke danau Untuk meminta kendaraan Mobil yang mewah Pergilah si nelayan itu ke danau Untuk meminta kepada ikan emas yang besar Meminta mobil yang mewah Betul sekali Ketika pulang si nelayan itu sudah mendapatkan Ada mobil mewah Di garasi rumahnya Wah Mobilnya apa kakak? Mobilnya Yang pintunya Seret gitu Yang pintunya Sliding gitu Otomatis Oh yang jegegek gitu Iya yang pintunya jegegek Kalau kata Anak kata Kata Lufi Oh iya iya Yang pintunya jegegek ya Iya Tapi ternyata istrinya masih gak puas Si Huy teman-teman Hah Ya ampun kok Udah punya rumah Punya mau Dia masih serakah Istrinya masih mau minta perhiasan yang mewah Permata Intan Berlian Emas Dan jamrut Serta banyak sekali Terus kakak Pergilah si nelayan itu Ke danau Dan meminta kepada ikan emas itu Terus kakak Ikan emas itu Kemudian Kesal Dengan Perbuatan Istrinya Istrinya siapa? Istrinya nelayan Pulanglah nelayan Dari danau Akhirnya Rumahnya udah Tidak ada Mobilnya gak ada Perhiasan pun Tidak dia dapatkan Kesal ya? Iya Karena Si nelayan Terutama istrinya serakah Dan tidak mau Bersyukur Tunggu dulu ya Bentar lagi Jangan beli sikupinya ya Nah gitu ceritanya cikgu Oh gitu ceritanya kakak Iya Oh serakah sekali istrinya ya Padahal udah dapet rumah Dapet mobil Masih mau Minta terhiasan Nanti kalau udah dikasih terhiasan Minta terhiasan lagi ya kakak Nah itulah yang kita tidak tahu Nah makanya bersyukur itu penting sekali Ya bersyukur aku juga suka bersyukur Ke tukang cukur Nah itu tukang cukur Oh itu tukang cukur ya Iya Nah teman-teman semuanya Kira-kira apa pesan moral di dalam cerita yang tadi Kak Tuni sampaikan Aku tahu Apa cikgui? Aku tahu Pesan moral di cerita yang Kak Tuni sampaikan adalah Jangan memancing di danau Hah? Kok itu? Terus apa kakak? Teman-teman tahu Nah kalau teman-teman tahu pesan moral di cerita tadi Boleh silahkan tulis di kolom komentar Iya jangan lupa klik subscribe Lonceng dan like-nya Biar kita makin senang aja kakak Iya betul sekali Dan bagikan konten ini ke teman-teman kamu ya Iya 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 Sekian dari Kak Tuni Dadah Dadah . . . . . . Terima kasih.